Halo Sobat Edson, Salam Pintar! Jumpa lagi dengan Kasinta, Tutor Matematika Edson.id Pada video ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Mari simak penjelasan berikut ini. Pembagi yang berbentuk linier maupun berbentuk kwadrat. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teorema sisa. Jadi di sini kita tidak lagi fokus terhadap hasil bagi dan bagaimana bentuk dari sisanya. Tapi kita hanya fokus terhadap sisa dari pembagian itu apa. Nah di sini ingat kembali bahwa ketika kita punya yang dibagi fx berderajat n dan kita akan membentuk dia menjadi px dikali hx ditambah xx di mana px merupakan pembagi berderajat m dan akibatnya adalah hx ini akan berderajat n dikurangi m dan sisanya akan berderajat m dikurangi 1. Nah di sini kita akan membahas mengenai pembagian ini tapi memperhatikan pembagi yang berbentuk linier x min k lalu ax plus b dan juga pembagi dengan bentuk pembaginya adalah bentuk kwadrat. Nah di sini yang pertama pembagi berbentuk x min k artinya di sini berarti kita ganti pxnya menjadi x min k sehingga akibatnya adalah fx sama dengan x min k dikali hx ditambah dengan sx. Nah sxnya di sini perhatikan karena pxnya berderajat mnya adalah 1 maka akibatnya adalah x-nya adalah m min 1 yaitu 1 dikurangi 1 atau berderajat 0 sehingga di sini kita dapat bahwa fxnya itu merupakan suatu konstanta yang tidak mengandung x sama sekali. Nah berapa nilai konstantanya tersebut? Nilainya adalah perhatikan ketika kita substitusi x-nya sama dengan k jadi kita substitusi fk nah fk yang kita peroleh adalah fk sama dengan 0 fk sama dengan k dikurangi k nah k dikurangi k berarti bernilai 0 0 dikali dengan hk 0 dikali hk akan selalu menjadi 0 sehingga di sini yang tersisa adalah sk sehingga di sini kita peroleh fk sama dengan sk artinya ketika kita membagi suku banyak dengan x min k maka kita akan memperoleh sisanya sama dengan nilai dari f ketika disubstitusi nilai x-nya sama dengan k nah sebagai contoh di sini tentukan sisa 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 8x dikurangi 8 yang dibagi dengan x min 1 berarti di sini kita perhatikan ini berarti merupakan nilai fk-nya berarti f dari 1 karena x min 1 sama dengan 0 tercapai ketika x sama dengan 1 nah di sini perhatikan kembali fk ini berarti menentukan nilai dari suku banyak dan ini kita sudah bahas di video sebelumnya dan ketika kita mempunyai suku banyak akan menentukan nilainya maka kita bisa pakai 2 cara yang pertama kita bisa substitusi jadi kita substitusi x sama dengan 1 kepada nilai f-nya ini lalu bisa cara yang kedua adalah menggunakan metode Horner nah misalkan di sini kita akan menggunakan yang pertama itu adalah menggunakan substitusi jadi menggunakan substitusi maka perhatikan x min 1 akan bernilai 0 ketika x sama dengan 1 nah x sama dengan 1 berarti kita substitusi semua nilai x di fx-nya ini jadi perhatikan kembali ini merupakan fx dan ini merupakan pembagi yaitu px jadi fx atau di sini kita akan mencari f1 berarti f1 kita ganti semua x-nya bernilai 1 berarti 2 dikali 1 pangkat 3 kemudian dikurangi 5 dikali dengan 1 pangkat 2 lalu kemudian ditambah 8 dikali 1 ditambah 8 dikali 1 kemudian dikurangi dengan 8 nah ini kita bisa sederhanakan jadi 2 dikali 1 itu adalah 2 jadi 1 pangkat 3 ingat kembali itu bernilai 1 kemudian dikurangi 5 dikali dengan 1 jadi dikurangi 5 kemudian di sini 8 dikali dengan 1 berarti bernilai plus 8 lalu dikurangi 8 nah lihat di sini 8 dikurangi 8 itu habis kemudian 2 dikurangi 5 hasilnya adalah min 3 jadi di sini kita tidak harus menguraikan menggunakan metode bersusun untuk menentukan hasilnya apa karena di sini tidak yang ditanya itu bukanlah hasil tapi hanya sisanya apa ya nah di sini kita proles sisanya adalah min 3 kalau misalkan Sobat Edson lupa gimana caranya supaya masukinnya itu harus seperti itu di sini nah Sobat Edson bisa juga menggunakan metode bagan nah metode bagan atau metode horno di sini berarti ingat kembali urutkan ini terlebih dahulu jadi pangkat 3 pangkat 2 pangkat 1 di sini sudah tidak ada X berarti di sini lengkap nah berarti langkah selanjutnya kita tulis jadi di sini ini cara yang pertama ini adalah cara yang kedua nah 2 terus kemudian min 5 8 min 8 nah ingat kebali X min 1 sama dengan 0 tercapai ketika X sama dengan 1 langkah selanjutnya kita turunkan 2 ini jadi 2 lalu kemudian dikalikan dengan 1 jadinya nilainya 2 kemudian jangan lupa ini adalah ditambah jadi min 5 ditambah 2 bernilai min 3 kemudian min 3 dikali 1 itu bernilai min 3 langkah selanjutnya 8 ditambah min 3 yaitu 5 lalu 5 dikalikan dengan 1 jadi bernilai 5 dan kemudian kita jumlahkan ini hasilnya min 3 nah di sini kita memperoleh hasil sisanya sama dengan menggunakan cara 1 atau cara yang kedua menggunakan metode Horner nah di sini kita peroleh sisa yang sama adalah min 3 nah bedanya ketika kita menggunakan metode substitusi kita tidak memperoleh hasil tapi ketika kita menggunakan metode Horner ingat kembali cara menentukannya pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 X kuadrat dikurangi 3 X ditambah 5 jadi kesimpulannya di sini ketika yang ditanya hanyalah sisa sobat AdSense bisa menggunakan metode substitusi untuk lebih memudahkan sobat AdSense karena tidak selalu menggunakan metode Horner ini akan lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya nah tapi ketika yang ditanya adalah sisa dan juga apakah hasil dari pembagiannya dan perhatikan pembagiannya di sini berbentuk X-1 atau X-K nah sebaiknya sobat AdSense menggunakan metode Horner untuk memudahkan sobat AdSense nantinya nah jadi di sini bisa disimpulkan baik cara 1 substitusi atau cara yang kedua metode Horner akan menghasilkan hasil yang sama nah sebelum melanjutkan lagi kita perhatikan ketika sisanya bernilai 0 ketika sisanya bernilai 0 berarti di sini Fx sama dengan X-K dikali dengan Hx artinya di sini X-K ini merupakan faktor dari Fx jadi perhatikan kalau semisakan Sx-nya bernilai 0 berarti X-K ini merupakan faktor nah contoh soalnya adalah buktikan X plus 1 merupakan faktor dari X pangkat 5 ditambah 1 berarti ingat kembali kalau kita disuruh membuktikan faktor berarti kita harus menunjukkan bahwa X-nya ketika kita substitusi X plus 1 sama dengan 0 jadi X plus 1 sama dengan 0 atau dengan kata lain X sama dengan minus 1 maka haruslah nilainya adalah di sini berarti nilainya adalah 0 jadi ingat kembali faktor berarti kita substitusi jadi ini adalah FX-nya nah kita akan menunjukkan bahwa X plus 1 ini merupakan faktor dari X pangkat 5 ditambah 1 berarti langkah selanjutnya adalah kita substitusi X sama dengan minus 1 pada X pangkat 5 ditambah 1 ini jadi F minus 1 F minus 1 akan sama dengan minus 1 pangkat 5 jadi minus 1 pangkat 5 ditambah 1 minus 1 pangkat 5 itu bernilai minus 1 minus 1 di sini kemudian ditambah 1 nah di sini memperoleh hasil 0 karena hasilnya adalah 0 maka bisa disimpulkan di sini adalah X plus 1 faktor dari X pangkat 5 ditambah dengan 1 nah perhatikan di sini sangat mudah ketika kita menggunakan metode substitusi katanya kita cukup menghitung bagian ini lalu ditambahkan 1 sementara ketika kita menggunakan metode Horner berarti harus disusun dari X pangkat 5 X pangkat 4 X pangkat 3 jadi X pangkat 5 ditambah 1 nah di sini dibagi dengan X plus 1 menggunakan metode Horner berarti kita susun X pangkat 5 plus 1 ini lengkap dari pangkat 5 pangkat 4 pangkat 3 pangkat 2 pangkat 1 pangkat 0 jadi di sini kita susun untuk memudahkannya kita berikan di sini ini pangkat 5 4 3 2 1 dan satu lagi pangkat yang 0 nah berarti di sini perhatikan X pangkat 5 derajatnya 1 X pangkat 4 derajatnya 0 di sini jadi koefisien dari X pangkat 5 1 koefisien dari X pangkat 4 0 koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 0 ini adalah FX nya nah ini 0 kemudian X pangkat 1 itu juga tidak muncul di sini berarti 0 juga dan satu lagi di sini yang tidak mengandung X sama sekali atau konstantannya itu adalah 1 nah kita substitusi X plus 1 sama dengan 0 atau X sama dengan min 1 lalu kita hitung berarti 1 1 dikali min 1 bernilai min 1 dijumlahkan min 1 min 1 dikali min 1 bernilai 1 lalu kita jumlahkan kembali di sini lalu kita kali lagi dengan min 1 hasilnya adalah min 1 kemudian kita jumlahkan kembali hasilnya adalah min 1 min 1 dikali min 1 hasilnya adalah 1 kemudian kita jumlahkan kembali hasilnya adalah 1 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1 nah kemudian 1 ditambah dengan min 1 hasilnya adalah 0 di sini jadi perhatikan menggunakan metode Horner itu tidak selalu lebih gampang nah di sini kita bisa memperhatikan bahwa menggunakan metode substitusi jauh lebih gampang dibandingkan menggunakan metode Horner karena di sini kita harus mengurutkan sesuai dengan pangkatnya dan harus lengkap selanjutnya kita akan membahas bagaimana sisa pembagian ketika dibagi dengan pembagi berbentuk ax plus b nah kita tahu bahwa ketika kita membagi dengan ax plus b maka di sini hx dibagi a ditambah dengan sx jadi ketika kita menggunakan metode Horner maka pembaginya itu adalah hasil baginya hx dibagi a dan pembagiannya adalah x sama dengan min b per a nah apakah sisanya juga bergantung terhadap bentuk pembaginya sebelumnya kita tahu bahwa ketika kita membagi dengan x min k maka sisanya dapat kita peroleh dengan mensubstitusi x sama dengan k pada fx nah di sini perhatikan ax plus b itu akan bernilai 0 ketika jadi ax plus b sama dengan 0 ketika x sama dengan min b per a artinya ketika kita substitusi x sama dengan min b per a jadi x sama dengan min b per a berarti ini bernilai 0 0 dikali apapun bernilai 0 sehingga yang tersisa adalah x nya diganti min b per a jadi dari sini kita memperoleh bahwa f min b per a akan sama dengan s min b per a karena bagian ini bernilai 0 jadi perhatikan di sini baik menggunakan pembagi x min k atau ax plus b itu menggunakan metode horner akan memperoleh hasil yang sama yaitu f min b per a akan sama dengan s min b per a atau sisa itu akan selalu diperoleh sama dengan hasil substitusi x nya sama dengan min b per a sebagai contoh di sini misalkan kita akan menentukan sisa pembagian dari 6x pangkat 3 dikurang 13x kuadrat ditambah x ditambah 2 berarti ini merupakan yang dibagi fx jadi di sini adalah fx sementara 3x plus 1 itu merupakan pembaginya jadi px dan perhatikan 3x plus 1 bernilai 0 jadi 3x plus 1 akan bernilai 0 ketika x sama dengan min 1 per 3 jadi ketika x nya sama dengan min 1 per 3 kita cari f min 1 per 3 nya berapa jadi sisa dari pembagian 3x plus 1 ini akan sama dengan f disubstitusi dengan min 1 per 3 jadi sisanya sisa itu akan sama dengan f min 1 per 3 nah f min 1 per 3 berarti kita ganti semua x nya bernilai min 1 per 3 jadi perhatikan disini 6 dikali dengan min 1 per 3 dikuadratkan jadi 6 dikali min 1 per 3 dikuadratkan berarti 6 dikali dengan min 1 per 27 ingat kembali sobat adsen disini jadi A per B kalau misalkan kita pangkatkan dengan sesuatu maka hasilnya adalah A pangkat N dibagi dengan B pangkat N jadi baik pembilang maupun penyebutnya juga kita pangkatkan jadi disini min 1 per 3 pangkat 3 berarti min 1 pangkat 3 bernilai min 1 lalu dibagi dengan 3 pangkat 3 berarti bernilai 27 yaitu min 1 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3 berarti bernilai min 1 per 27 makanya disini min 1 per 27 nah dengan cara yang sama dengan cara yang sama berarti min 1 per 3 dikuadatkan berarti min 1 per 3 dikali min 1 per 3 berarti bernilai 1 per 9 jadi disini 1 per 9 kemudian ditambah dengan min 1 per 3 jadi min 1 per 3 ditambah dengan 2 nah ini kita bisa coret sehingga disini sisanya adalah 2 ini sisanya adalah 9 nah ingat untuk menjumlahkan dan mengurangkan suatu pecahan berarti langkah yang harus kita lakukan adalah kita disini harus menyamakan penyebut jadi lihat disini penyebutnya adalah 9 disini penyebutnya 9 ini 3 ini 1 berarti kita samakan penyebut terlebih dahulu ini semua dibagi 9 perhatikan 2 dikali min 1 min 2 nah disini penyebutnya 9 jadi min 2 per 9 disini tetap min 2 kemudian yang ini min 13 per 9 jadi disini min 13 ini min 1 per 3 supaya disini jadi 9 berarti dikali dengan 3 per 3 jadi min 3 per 9 jadi disini min 3 kemudian ditambah 2 nah 2 ini berarti sama dengan 18 dibagi 9 jadi disini ditambah dengan 18 nah perhatikan disini min 2 dikurangi 13 berarti min 15 min 15 dikurangi 3 itu min 18 min 18 ditambah dengan 18 itu bernilai 0 0 dibagi 9 bernilai 0 juga jadi disini sisa dari ini dibagi ini adalah 0 jadi sisanya adalah 0 nah karena 0 merupakan sisa dari pembagian akibatnya adalah 3x plus 1 merupakan faktor dari 6x pangkat 3 dikurangi 13x kuadrat ditambah x ditambah dengan 2 nah jadi cara pembagian x min k ataupun ax plus b tetap sama yaitu kita tinggal substitusi aja nilai dari si x kita substitusi kapan pembagian bernilai 0 nah kalau x min k berarti x sama dengan k kalau semisalkan ax plus b berarti x sama dengan min b per k selanjutnya kita akan membahas untuk pembagian berbentuk kuadrat jadi pembagian berbentuk kuadrat disini fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikali hx ditambah dengan sx ingat kalau semisalkan pembagianya berderajat disini 2 berarti sx berderajat 2 dikurang 1 berarti berderajat 1 sehingga disini kita bisa misalkan sx ini merupakan suku banyak berderajat 1 jadi bentuk umumnya kita bisa bilang mx ditambah dengan n jadi sisanya itu mx ditambah dengan n nah gimana cara kita untuk memperoleh m sama n nya berarti kita faktorkan terlebih dahulu nilai ini lalu nanti kita akan mensubstitusikan hasil masing-masing dari pembagiannya sebagai contoh disini fx kalau dibagi x plus 1 sisanya 3 fx dibagi x min 3 sisanya 11 nah yang ditanya adalah sisa dari fx dibagi dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi dengan 3 nah beda dengan yang sebelumnya kalau yang sebelumnya fx nya diberikan nah pada ini kita gak harus tahu fx nya seperti apa tapi disini dikasih informasi bahwa hasil pembagian dari x plus 1 x min 3 diberikan yang ditanya adalah pembagian dari x kuadrat dikurangi 2x kemudian dikurangi 3 nah sobat Edson harus menghafal atau memahami bentuk dari pembagian ini karena ini sangat sering keluar jadi disini perhatikan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 langkahnya adalah kita faktorkan terlebih dahulu nah kita faktorkan lihat disini faktor dari x kuadrat min 2x min 3 itu adalah x plus 1 dikali dengan x min 3 jadi biasanya faktor dari yang ada disini itu sama seperti yang diketahui nah untuk mengujinya kita boleh kalikan terlebih dahulu ini x kuadrat kemudian min 3x ditambah x jadinya min 2x lalu disini 1 dikali min 3 adalah min 3 disini jadi sudah sama nah langkah selanjutnya kita tahu bahwa sx nya itu adalah mx ditambah n jadi polinom atau suku banyak berderajat 1 jadi disini sx nya adalah mx ditambah dengan n nah lalu bagaimana caranya caranya seperti yang tadi disini jadi kita substitusi pembaginya bernilai 0 sisanya itu akan sama dari si fx ini kita substitusi si x nya sama dengan pembagi bernilai 0 jadi untuk lebih lengkapnya disini kita lihat bahwa berarti fx nya itu pembaginya kan adalah x kuadrat min 2x min 3 atau bisa kita faktorkan x plus 1 dikali x min 3 dikali hasilnya ditambah dengan sisanya sx nah disini jadi perhatikan kalau misalkan kita substitusi x plus 1 sama dengan 0 atau disini x sama dengan min 1 maka disini bernilai 0 ini bernilai 0 akibatnya karena ini dikali hasilnya juga 0 akibatnya disini f min 1 sama dengan s min 1 begitu pula ketika kita ganti disini x min 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3 akibatnya disini juga bernilai 0 maka yang tersisa adalah f3 sama dengan s3 nah itu yang kita gunakan untuk menentukan mx plus n nya ini jadi disini s min 1 sama dengan m dikali dengan min 1 jadi min m ditambah dengan n sisanya berapa sisanya disini adalah 3 kemudian langkah yang kedua kita disini substitusi x min 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3 jadi kita proleh s3 sama dengan kita substitusi x nya jadi 3 jadi 3 dikali m ditambah n nah ini sama dengan berapa berarti disini diperoleh sisanya adalah 11 jadi disini sisanya adalah 11 dan disini kita bisa menggunakan eliminasi untuk menentukan nilai dari m dan n nya jadi perhatikan disini ini n ini n nah kita bisa saling menghilangkan dengan cara mengurangi jadi min m dikurangi 3m bernilai min 4m 3 dikurangi 11 bernilai min 8 maka m nya bernilai 2 nah untuk nilai n nya bisa substitusi ke persamaan pertama atau yang kedua nah disini kita misalkan ambil untuk yang persamaan yang pertama jadi disini kita proleh min m berarti disini min 2 ditambah n sama dengan 3 berarti disini n sama dengan 3 min 2 pindah ruas menjadi plus 2 jadi disini plus 2 sama dengan 5 disini nah kita sudah memperoleh m nya 2 n nya 5 maka kita akan menyimpulkan bahwa sisa fx dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah mx berarti disini 2x ditambah m berarti ditambah dengan 5 nah jadi perhatikan kembali disini pastikan bahwa faktor dari ini diketahui pembagian masing-masingnya itu berapa jadi disini kan dikasih tau bahwa faktor dari x kuadrat min 2x min 3 itu adalah x plus 1 dikali x min 3 lalu sisa x plus 1 itu diketahui dan sisa x min 3 diketahui dan terkadang soal itu mengecoh dengan menambahkan informasi misalkan disini kita tambah lagi fx dibagi x plus 2 sisanya misalkan 5 nah perhatikan kita hanya membutuhkan pembagian x plus 1 dan x min 3 jadi untuk yang x plus 2 tadi bisa diabaikan jadi disini kita hanya butuh nilai dari sisa x plus 1 dan x min 3 sahabat etsan demikian pembahasan mengenai teorema sisa semoga dapat dipahami ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama kasinta salam pintar sekian sobat etsan untuk video pembelajaran hari ini sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya sobat etsan juga bisa mengunjungi etsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran sampai jumpa sobat etsan salam pintar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati